Assalamualaikum guys Apa kabar teman-teman bunda semua Semoga kita selalu sehat-sehat ya guys Di video kali ini bunda mau buat Nasi bakar ayam kemangi Ini enak banget ya guys Yuk ditonton videonya Let's go Nah untuk bahannya disini ada ayam Bunda pakai bagian badai ya guys Kemudian ada bawang merah, bawang putih, daun salam, daun jeruk, jahe dan juga serai Kemudian lanjut disini ada cabai merah, cabai rawit hijau Kemudian juga disini ada daun kemangi ya guys Lanjut disini juga bunda ada petai Kemudian untuk seasoningnya ada kaldu bubuk, gula dan garam Nah untuk yang pertama disini bunda mau masak nasinya dulu ya guys Disini bunda masak 2 cup Untuk ukuran airnya sama aja seperti kita masak nasi seperti biasa ya guys Kemudian bunda tambahkan daun salam, daun pandan biar wangi Kemudian serai, bawang putih dan bawang merah Ini bunda tidak ditumis ya guys Untuk teman-teman yang mau ditumis Boleh ya guys ya Kemudian bunda beri kaldu bubuk Lanjut kemudian kita masukkan ke magic home Dan kita biarkan sampai dia makan Nah disini bunda mau rebus dulu ayamnya ya guys Sampai empuk Kemudian kita angkat Lanjut kita suwir-suwir seperti ini ya guys Nah disini bunda mau haluskan untuk bumbu-bumbunya ya guys Ada bawang merah, bawang putih, cabai merah dan juga cabai rawu Lanjut setelah bumbunya halus Kemudian kita tumis Disini bunda mau masukkan daun salam, daun jeruk, serai yang sudah digeprek dan juga jahe Kita aduk sampai bumbunya ini matang dan set ya guys Lanjut kita masukkan ayamnya Kemudian juga kita masukkan petai Dan diberi seasoning Nah disini bunda mau tambahkan sedikit air Supaya bumbunya lebih meresap ya guys Lanjut kita masukkan daun kemanus Kemudian kita cek rasa Kalau sudah oke Kemudian kita sisihkan Nah sebelum dibungkus daun Ini nasinya kita cetak dulu ya guys Untuk pertama kita masukkan tumisan ayamnya Kemudian lanjut kita masukkan nasinya Dipadatkan seperti ini ya guys Kemudian kita bungkus pakai daun pisang ya guys Nah kira-kira seperti itu Terima kasih telah menonton! Nah ini dia sudah selesai dibungkus ya guys Kemudian bunda mau panggang ini bunda pakai teflon aja ya guys Kalau di satu sisi sudah kecoklatan Kemudian kita balik di sisi lainnya ya guys Aroma daun pisang ini bikin nasinya lebih enak ya guys Nah kalau sudah seperti ini Kemudian kita angkat dan kita lanjut bakar untuk nasi yang lainnya ya guys ya Nah ini dia nasi bakar ayam kemangi ala bunda Disini bunda pakai nasinya nasi gurih ya guys Perpaduan nasi gurih dan ayam suwirnya ini enak banget ya guys Aroma kemangi nya buat nikmat ya guys Ditambah dengan aroma daun pisangnya ini mantap banget ya guys ya Dimakan selagi hangat-hangat ini enak banget ya guys Bisa teman-teman coba di rumah Buatnya tidak juga susah ya guys ya Gampang aja guys Nah sampai disini dulu video bunda Sampai ketemu di video bunda selanjutnya Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton Dan yang sudah selalu support bunda Jangan lupa like, komen, dan subscribe Assalamualaikum Bye-bye guys Bye-bye guys